Terbongkar kebohongan Indra Septiyarman, pembunuh gadis penjual gorengan. Indra Septiyarman mengaku kembali ke warung dan nongkrong bersama temannya usai membunuh gadis penjual gorengan. Dari kesaksian teman, Indra Septiyarman mengaku telah memperkosa dan membunuh gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari. Namun, Indra justru mengurai cerita berbeda. Pembunuhan Nia Kurnia Sari berawal saat dirinya dipanggil sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di warung kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman pada Jumat, 6 September 2024. Satu dari sejumlah orang itu adalah Indra Septiyarman. Nia Kurnia Sari tanpa ragu menawarkan gorengan dagangannya pada Indra. Setelah beli gorengan Nia, Indra Septiyarman kemudian pergi meninggalkan tongkrongan. Ia lari mencegat Nia. Dengan kejamnya Indra memperkosa Nia sambil membekap mulutnya selama 6 menit. Sampai kemudian Nia Kurnia Sari tewas. Indra Septiyarman lalu menguburkan jasad Nia. Selesai melakukan itu, Indra Septiyarman kemudian kembali ke warung. Ia, ke warung, jikata Indra. Melihat kondisi Indra yang basah kuyuk, teman-temannya pun heran. Yang ditanyakan, dari mana kamu hujan-hujan basah-basah, jikata Indra Septiyarman. Indra mengaku dari temannya yang lain. Saya bilang, dari tempat teman, jikata Indra. Sementara, Kapolres Padangpariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan justru Indra Septiyarman Pamer telah memperkosa dan membunuh gadis penjual gorengan pada temannya. Jangan lalu, Tribun X Sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.